Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat Dan mudah-mudahan pagi ini menjadi pagi yang berkah untuk kita semuanya Ya anak-anak, kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam Kalau minggu yang lalu kita telah belajar tentang arti dan makna surat Al-Ghafirun Pagi ini kita akan belajar tentang Birul Walidain Ada yang tahu apa itu Birul Walidain? Oke, sebelum Ustaz menjelaskan Mari kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu Let's pray Pagi ini Ustaz akan melaksanakan pembelajaran Dengan pembelajaran itu diharapkan anak-anak semuanya memahami Dan mengerti bagaimana cara kita berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua Sebelum Ustaz menjelaskan Mari kita menyanyi bersama-sama terlebih dahulu Sebuah lagu yang berjudul Ibu Satu, dua, tiga Ribuan kilo Jalan yang kau tempuh Lewati rintang Untuk aku anakmu Ibuku sayang Masih terus berjalan Selalu tapak kaki Penuh darah Penuh darah Seperti udara Kasih yang engkau berikan Tak mampu Ku membalas Ibu Ibu Oke anak-anak Kita mulai belajaran hari ini ya Jadi Orang tua kita Itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi Di dalam agama Islam Setiap anak Memiliki kewajiban Untuk berbuat baik terhadap kedua orang tuanya Oleh karena itu Kasih sayang Perhatian Dan pengorbanan orang tua Harus dibalas dengan kebaikan Kasih sayang Dan pengorbanan yang serupa Meskipun tidak akan bisa sebanding Berbakti dan berbuat baik kepada orang tua Mengasihi Menyayangi Menghormati Mendoakan Taat Dan patuh Terhadap apa yang mereka perintahkan Adalah Kewajiban Yang harus dilakukan oleh setiap anak Kepada orang tuanya Perilaku tersebut Dinamakan dengan Birrul Walidain Jadi Birrul Walidain adalah Perilaku berbakti Dan berbuat baik Kepada kedua orang tua Jadi Setiap anak Wajib untuk Berbakti Dan berbuat baik Kepada kedua orang tua Sepanjang Kedua orang tua Tidak Memerintahkan Berbuat maksiat Atau Berbuat Kemusyrikan Bahkan Seorang anak Tetap harus Berbakti Meskipun Orang tuanya Kafir Atau Tidak Seiman Allah Berfirman Dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Dan kami Perintahkan Kepada manusia Untuk Berbuat baik Kepada Dua orang Ibu Bapaknya Ibunya Telah Mengandungnya Dalam keadaan Lemah Yang bertambah-tambah Dan menyapinya Dalam Dua tahun Bersyukurlah Kepadaku Dan kepada Dua orang Ibu Bapakmu Hanya Kepadakulah Kembalimu Jadi Kita Diperintahkan Untuk Selalu Hormat Dan patuh Kepada Orang tua Karena Hormat Dan patuh Kepada orang tua Adalah bagian Dari Berbakti Kepada orang tua Yang disebut Dengan Birrul Walidain Apa Birrul Walidain itu Birrul Walidain adalah Satu langis Sekali lagi Berbakti Dan Berbuat Baik Kepada Kedua Orang Tua Ada Seorang Sahabat Yang Bertanya Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Ya Nabi Amalan Apakah Yang Paling Dicintai Oleh Allah Kemudian Beliau Bersabda Sholat Tepat Pada Waktunya Kemudian Pesawat Tanya Lagi Kemudian Apa Ya Rasul Nabi Menjawab Yaitu Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Oleh Karena Itu Rasulullah Telah Memperingatkan Kepada Kita Supaya Jangan Sampai Kita Berbuat Durhaka Kepada Kedua Orang Tua Karena Durhaka Kepada Kedua Orang Tua Termasuk Dosa Besar Yang Nomor Dua Setelah Syirik Jadi Dosa Besar Yang Kedua Setelah Syirik Adalah Durhaka Kepada Orang Tua Sekarang Ustaz Mau Tanya Bagaimana Caranya Kita Berbuat Baik Kepada Orang Tua Ada Yang Tahu Perhatikan Ya Ada Beberapa Prilaku Yang Mencerminkan Sikap Hormat Dan Batu Kepada Orang Tua Yang Pertama Jika Orang Tua Kita Masih Hidup Bagaimana Caranya Kita Berbuat Baik Yang Pertama Dengan Mengucapkan Salam Saat Akan Meninggalkan Atau Menemunya Yang Kedua Mendengarkan Segala Perkataannya Dengan Hormat Dan Rendah Hati Tidak Memotong Pembicaraannya Ketika Orang Tua Berbicara Kita Tidak Boleh Memotong Pembicaraannya Yang Keempat Berpamitan Atau Meminta Izin Ketika Kita Akan Pergi Dari Rumah Mau Berangkat Bermain Mau Berangkat Sekolah Atau Mau Kemana Pun Harus Berpamitan Atau Meminta Izin Kepada Orang Tua Yang Kelima Mencium Tangan Kedua Orang Tua Jika Akan Pergi Atau Kembali Dari Bepergian Selain Salam Salim Juga Harus Dicium Tangan Kedua Orang Kemudian Membantu Pekerjaan Rumah Dan Mendoakan Kebaikan Untuknya Membantu Pekerjaan Rumah Dan Mendoakan Kebaikan Untuknya Jangan Lupa Setelah Salat Fardu Setelah Selesai Jangan Lupa Setelah Selesai Salat Fardu Untuk Selalu Mendoakan Orang Tua Kemudian Jika Orang Tua Kita Telah Meninggal Dunia Bagaimana Cara Kita Berbuat Baik Jika Orang Tua Kita Telah Meninggal Dunia Cara Kita Berbuat Baik Yang Pertama Yaitu Dengan Melaksanakan Wasiat Sebelum Meninggal Kalau orang tua Ada wasiat Silahkan Untuk Dilaksanakan Yang Kedua Mendoakan Ayah Ibu Yang Telah Tiada Dan Memohonkan Ampun Kepada Allah Atas Segala Dosa Dan Pesalahan Orang tua Yang Ketiga Tetap Menjalin Silaturahim Kepada Kerapat Orang Tua Dan Menepati Janji Kedua Orang Tua Apabila Orang tua Punya Janji Yang Belum Bisa Ditepati Seorang Anak Wajib Untuk Menepati Janji Orang Tua Demikian Pembelajaran Kita Pagi Ini Terima Terima Kasih Banyak Atas Perhatiannya Dan Mohon Maaf Apabila Dalam Menjelaskan Ada Yang Kurang Berkenan Di hati Anak Sekalian Terima Kasih Tetap Jaga Kesehatan Dan Semangat Belajarnya Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Terima